bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anakku sekalian alhamdulillah hari ini kita akan mengikuti pembelajaran di pesantren Ramadan atau smart train dan hari ini kita akan membahas tentang syarat wajib sholat dan syarat sah sholat langsung saja ya apa yang dimaksudnya syarat wajib sholat yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat jadi ketika kita ingin melaksanakan sholat ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi apa saja diantaranya yang pertama adalah muslim atau beragam islam jadi orang islam itu adalah orang yang diwajibkan untuk sholat di luar dari orang islam berarti tidak punya kewajiban untuk sholat kemudian yang kedua adalah balik balik itu telah sampai dewasa-dewasa ya ciri-ciri balik diantaranya ketika laki-laki dan perempuan berusia 15 tahun atau perempuan sudah haid walaupun umurnya kurang dari 15 tahun laki-laki sudah mimpi basah walaupun umurnya kurang dari 15 tahun itu sudah termasuk balik dan itu wajib untuk melaksanakan sholat kemudian yang ketiga adalah syarat wajibnya adalah berakal sehat jadi ketika seorang muslim dia sudah balik tetapi tidak berakal sehat maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat contoh orang yang gila orang gila ketika dia gila maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat kemudian materi yang selanjutnya yaitu syarat sah sholat sah atau tidaknya sholat itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi jika syarat-syarat yang ada di bawah ini terpenuhi maka sholatnya sah diantaranya apa? yang pertama telah masuk waktu sholat kalau kita akan melaksanakan sholat maka pastikan bahwa saat itu waktu sholat telah tiba misalkan sholat duhur, sholat asar sholat duhur, waktu sholat duhurnya itu telah tiba maka kita laksanakan sholat kalau misalkan belum berarti tidak sah sholatnya kemudian yang kedua adalah menutup aurot menutup aurot berarti aurot laki-laki dan perempuan ketika sholat kalau laki-laki aurotnya dari pusar sampai ke lutut ke bawah kalau perempuan semua anggota badan kecuali muka dan lapak tangan pastikan bahwa ketika kita bersolat eh mau sholat ya akan melaksanakan sholat aurot kita telah tertutup sesuai dengan ketentuan kemudian yang ketiga adalah menghadap qiblat ketika kita ingin sholat maka hadapkan diri kita ke arah qiblat jangan ke arah yang lain kemudian syarat sholat yang selanjutnya adalah suci badan tempat sholat dan pakaian yang digunakan dari najis jadi harus terbebas dari yang namanya najis atau kotoran disini najis itu macam-macam ya danis munggola dong muhafapa dan sebagainya pokok kotoran contoh misalkan pipis atau anjingnya air liur anjing dan sebagainya itu hadis hadap apa najis kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar disini ada hadas kecil ada hadas besar kalau hadas kecil yaitu ketika kita mengeluarkan sesuatu dari kedua lubang baik depan maupun belakang contoh buang air kecil kemudian buang air besar kentut itu adalah yang menyebabkan kita mempunyai hadas kecil dan cara mensucikannya itu dengan berhudu atau bertayamu nah yang kedua adalah hadas besar kalau hadas besar berarti hadas yang harus disucikan dengan cara mandi besar diantaranya hadas besar ketika seorang haid ya perempuan kemudian melakukan junub untuk hubungan suami istri nifas nifas itu ketika seorang perempuan sudah melahirkan itu nifas ya kemudian keluar mani kalau untuk laki-laki yang mimpi basah itu juga ada hadas besar dan harus disucikan dengan mandi junub jadi itu syarat sah sholat ketika kita sholatnya dikatakan sah maka syarat-syarat yang lima ini harus terpenuhi itu saja anak-anakku sekalian materi kita kali ini mudah-mudahan dipahami dan dilaksanakan yang penting itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari jangan lupa sholat tidak bolong sholat lakukan tepat waktu wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati